Hai untuk melihatnya cara untuk melihat kadar oksigen di dalam air bisa kita senter ya senter kita lihat ada buih-buih itu adalah kadar oksigen di dalam air ya ya ada juga sih serpihan-serpihan tapi itu kelihatan kadar oksigen di dalam air ini air baru ya air baru Nah kalau kita angkat airatornya apa air stonnya kita angkat ya dia akan berkurang ya kelihatannya kelihatan kandungan kandungan oksigennya deh di dalam air nah ini ya Nah kemudian kalau kita taruh lagi airator kita lihat nah dia dia producing ya producing ininya apa memproduksi kandungan kandungan oksigen di dalam air Nah kita lihat kebedaannya ya kalau kita berikan airator jadi lebih banyak kandungan oksigen di dalam air ya nah ini air masih baru kita lihat air yang sudah lama eh yang sudah lama digunakan kandungan oksigennya kita lihat nah ini ya ini yang sudah lama nah ini lebih banyak kandungan oksigennya partikel-partikelnya lebih banyak itulah kenapa kita diminta untuk mengapa namanya jangan menggunakan air yang masih baru salah satunya selain kandungan klorin kalau dia pakai air pump ya kadang-kadang di air tanah ada juga bahan-bahan kimia kita nggak tahu ya terserap nah kita sendapkan selain itu juga kandungan oksigen air yang sudah lama ini lebih banyak dibandingkan kandungan kandungan oksigen di air yang masih baru ya ini pakai senter ya kelihatan ini air yang sudah lama kandungan oksigennya lebih banyak air yang masih baru nah berbeda ya berbeda nah ini bagi ikan ini signifikan ini perbedaannya untuk apa namanya respirasi ikan ini sangat signifikan maka kita harus diamkan dulu sekitar satu hari atau setengah hari juga boleh baru bisa di apa namanya digunakan untuk ikannya tapi kita lihat juga ikan itu ada juga punya kemampuan untuk mengambil udara di permukaan ini maka kandungan oksigen dalam air tidak terlalu penting ya ya seperti ikan-ikan palmas ikan beberapa catfish dan sebagainya dia ngambil udara maka bisa masuk-masuk tapi kalau ini kandungannya sedikit dibandingkan dibandingkan yang yang sudah lama ini ya